Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada video kali ini Mari kita menghafal sebuah hadis Yaitu hadis tentang Memberi hadiah Apa bunyi hadisnya Yaitu hadis yang dirayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrat Bunyi hadisnya Tahadu Tahabbu Mari sama-sama kita baca Tahadu Tahabbu Lagi Tahadu Tahabbu Apa maksudnya Yaitu hendaklah kalian saling Memberi hadiah Niscaya kalian akan saling mencintai Kita ulangi lagi Tahadu Tahabbu Tahadu Tahabbu Hendaklah kalian saling memberi hadiah Niscaya kalian akan saling Saling mencintai Hadis Rewid Bukhari dalam Adabul Mufrat Nah tentu hadiah disini adalah hadiah yang Tujuannya karena Allah SWT Memberikan hadiah kepada orang lain Karena mengharap pahala dari Allah SWT Bukan mengharap sesuatu dari manusia Nah kalau mengharap sesuatu dari manusia Itu namanya Sogokan Atau rasuah istilahnya Atau sogokan misalnya kita mau masuk Melamar pekerjaan Nah untuk masuk dapat diterima dalam sebuah lembaga Kerjaan itu Kita memberikan sejumlah uang Sehingga kita mulus untuk bisa Masuk ke dunia kerja di lembaga itu Nah itu tidak dibolehkan Dan juga hadiah ini Dibagi juga kepada dua Sebelumnya kita akan melihat Batasan judi Hadiah ini bisa jadi jatuhnya ke dalam judi Melihat batasan judi Yang disampaikan para ulama Ibnu Qudamah mengatakan Ketika dua orang berlomba Dan ada hadiahnya Namun masing-masing membayar iuran Hukumnya tidak dibolehkan Dan termasuk judi Karena masing-masing Ada dua kemungkinan Beruntung atau rugi Baik iuran yang dikeluarkan Nilainya sama Misalnya masing-masing membayar Iuran 10 ribu Atau iurannya berbeda Misalnya satu membayar 10 ribu Sementara yang lainnya membayar 5 ribu Al-Mughni Karena hakikat iuran hadiah Hadiah yang dibayarkan adalah Taruhan Sehingga ada satu pihak diuntungkan Sementara pihak lain dirugikan Nah berbeda jika yang terjadi adalah Ada pihak yang diuntungkan Sementara pihak lain tidak dirugikan Ini bukan judi Nah terkait perlombaan contohnya Ada dua kasus kegiatan Berhadiah yang perlu kita bedakan Pertama Hadiah yang diambil Dari pihak luar Bukan dari iuran peserta Nah peserta yang mendapatkan Nah peserta yang mendapatkan hadiah Beruntung Sementara peserta yang tidak mendapatkan biah Tidak dirugikan Karena mereka tidak Mengeluarkan iuran Nah kedua Hadiah yang diambil dari iuran Peserta kegiatan Sehingga ada sebagian yang diuntungkan Sementara Di saat yang sama Ada pihak yang dirugikan Nah Kita ulangi kembali Untuk menghafalnya Jangan sama-sama Tahadu tahabu Sama-sama ulangi lagi Tahadu tahabu Hendaklah kalian Saling memberi hadiah Nisjaya kalian akan Saling mencintai Salah satunya hadiah ini Mungkin dalam acara pernikahan Ada teman-temannya yang membawa Kado Untuk Kedua mimpi lain Hilang lagi Tahadu tahabu Tahadu tahabu Nah Cukup demikian Mudah-mudahan Kita bisa menghafalkannya Dan mengamalkannya Dan video ini Bisa bermanfaat Bagi orang Orang banyak Demikian saja Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.